Halo Fatlovers, balik lagi di HBP Channel sama aku Dr. Ola Di video kali ini Fatlovers, kita tau kan Jakarta habis kebanjiran kemarin rame banget Lihat aku, sayang, yang sudah berjuang Dan di topik bahasan kali ini aku mau bahas sesuatu yang berkaitan dengan banjir Mungkin apa ya? Aku kasih tau aja langsung, aku mau bahas tentang penyakit-penyakit yang rentan menyerang anjing kamu sewaktu banjir Ataupun pasca banjir Jadi Fatlovers, banjir ini gak cuma berbahaya buat kita manusia tentunya Yang bisa bikin sakit, datangnya penyakit maupun bakteri Tapi ini juga bisa membahayakan anjing kamu Untuk itu, segera evakuasi anjing kamu bila nanti ada banjir atau terdampak Supaya tidak kejadian yang buruk-buruk sama anjing kamu Nah Fatlovers, aku mau kasih tau tentang penyakit apa saja yang mungkin menyerang anjing waktu lagi banjir Dan juga apa sih pengobatannya biasa dan bagaimana dengan cara pencegahannya Ditonton ya Fatlovers! Penyakit pertama yang rentan atau mungkin menyerang anjing kamu waktu banjir Yaitu Leptospirosis Fatlovers Kalian pernah dengar tentang Leptospirosis? Harusnya sih pernah ya Karena itu bener-bener penyakit yang super banget ditakutin Karena bisa mengancam jiwa anjing kalian atau bisa berujur ke kematian Leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira Leptospira ini merupakan bakteri yang bisa hidup di dalam air Fatlovers Atau dibilangnya biasanya bahasa kedokterannya adalah waterborne disease Jadi dia bener-bener emang kalau lagi banjir Terus sanitasinya buruk, musim penghujan, suasana yang lembab Dan juga adanya hewan pengerap seperti tikus kan kita tahu mereka bakal keluar Nah itu tuh yang akan sangat mendukung perkembangan dari bakteri Leptospira ini Fatlovers Bahayanya Leptospira selain dia bisa mengakibatkan kematian Umumnya pada awalnya itu gejala yang muncul adalah seperti demam, muntah, tidak selera makan Itu kan gejala yang umum ya Jadi kalau anjing kalian habis banjir kena gejala muncul, gejala-gejala seperti itu Tidak ada salahnya kalau kita segera bawa ke dokter hewan untuk menghindari penyakit yang seperti yang kita takutkan yaitu Leptospirosis Selain gejala itu, gejala yang paling khas dari Leptospirosis adalah jaundice Atau kuning, kuning pada bagian mukosa gusi pada mukosa mata Dan apabila pada stage yang lebih lanjut bisa mengakibatkan penyakit hati dan gagal fungsi ginjal Oleh karena itu fatlovers, hindari anjing kalian terkena banjir Karena kan dia seperti yang aku bilang tadi nular lewat air Selain bisa berbahaya buat hewan, Leptospirosis ini tentunya juga sangat berbahaya buat manusia Karena dia adalah penyakit yang zoonosis fatlovers Seperti di video-video aku sebelumnya, aku udah bilang zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia Jadi kemungkinan manusia untuk terkena Leptospirosis juga tinggi Dan pada manusia Leptospirosis juga ada yang sampai bisa mengakibatkan kematian Jadi pencegahannya adalah yang terutama kalau untuk Leptospirosis ini adalah selain hindari tempat banjir Atau evakuasi anjing kalian saat ada banjir karena kemungkinan kontaminasi di dalam banjirnya sudah ada Jangan lupa vaksin anjing kalian ya fatlovers Karena di dalam vaksin umum yang diberikan pada anjing sudah mengandung vaksin Leptospira Dan untuk pengobatan, langsung bawa ke dokter hewan Biasanya akan diberikan antibiotik atau antibakteri Karena si Leptospira ini disebabkan oleh bakteri Dan juga akan ada terapi supportive lainnya Penyakit berikutnya yang berbahaya banget buat anjing kalian kalau sedang banjir yaitu namanya Giardiasis Giardiasis ini mungkin gak familiar Leptospirosis catlovers Karena Giardiasis ini lebih ke arah dia itu adalah Protozoa Protozoa yang menyerang saluran pencernaan Dia merusak pilih-pilih usus dari anjing kalian Sehingga terjadinya gagal absorpsi dan gejala yang paling nampak adalah adanya diare Jadi anjing kalian bisa diare Kalau berkepanjangan bisa sampai kehilangan berat badan dan juga terjadi dehidrasi Tentunya kita gak mau kan fatlovers anjing kita terkena hal tersebut Untuk itu sama tuh pencegahannya fatlovers Yaitu hindari anjing kalian dari terkontak dengan air banjir yang mungkin sanitasinya sangat buruk Jadi Giardia ini merupakan Protozoa Jadi penularannya adalah dengan menelan kista dari si Giardia yang ada di dalam air yang sanitasinya buruk Nah fatlovers itu tadi pencegahannya Kalau pengobatannya tentu sama bawa ke dokter hewan Untuk didiagnosal lebih lanjut apakah dia benar-benar Giardiasis Dan nanti biasanya akan diberikan obat anti parasit Dan juga biasanya dikasih antibiotik untuk pencegahan infeksi sekunder dari bakteri Penyakit berikutnya atau penyakit terakhir yang aku infoin ke kamu Yang mungkin menyerang anjing kamu waktu banjir yaitu adalah penyakit kulit fatlovers Kenapa penyakit kulit? Sebenarnya ini lebih ke efek dari air banjir sendiri yang kotor Dan kalau dia sudah terkena ke kulit anjing kita Tentu air banjir yang sanitasinya rendah ini membawa banyak bakteri Ataupun organisme-organisme berbahaya lainnya Yang mungkin buat anjing kamu yang kulitnya sensitif Atau bahkan tidak sensitif sekalipun bisa mengalami gangguan masalah kulit Seperti gatal-gatal ataupun kerontokan Selain itu basahnya kulit anjing kalian juga akan mendukung infeksi lain Dari misalnya jamur dan juga yang tadi utama aku bilang bakteri Yang membahayakan kesehatan kulit dan rambut anjing kalian Tentunya pencegahannya seperti yang aku ulang lagi yaitu Hindari kontak dengan air yang sanitasinya buruk Dan saat anjing kalian habis kontak sama air banjir Segera mandikan anjing kalian Kalian bisa memandikan anjing kalian dengan shampoo medicate Atau shampoo obat Jadi shampoo obat ini biasanya ada yang shampoo untuk anti bakteri maupun anti jamur Jangan lupa di cuaca yang banjir ini Pasti cuacanya gak terlalu bagus ya Untuk mendukung Bagusnya bulu kulit anjing kalian Karena akan cenderung lembab Jadi pastikan setelah mandi Keringkan bulu anjing kalian dengan benar ya Supaya tidak ada infeksi-infeksi lainnya Yang mengganggu bulu dan kulit anjing kalian Nah fat lovers Itu tadi Video aku tentang Penyakit apa aja sih yang rentan menyerang Kalau lagi banjir buat anjing-anjing kita Yang pertama aku ulang lagi adalah Leptospirosis Yang kedua giardiasis Dan yang ketiga adalah penyakit kulit Segera bawa ke dokter hewan Untuk mencegah gangguan Ataupun masalah yang bisa terjadi ke anjing kalian Terima kasih sudah menonton video ini Semoga anjing kalian sehat selalu ya fat lovers Jangan lupa ditunggu Comment, like, dan subscribenya Happy pet, happy you Bye bye